Jajaran di Tres Narkoba dibantu personil Brimbo Polda Sumsel lakukan operasi penggerbekan beberapa rumah warga di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palempa. Sejumlah personil melakukan penyisiran ke sejumlah rumah-rumah yang disinyalir sebagai sarang dan tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Sayangnya setelah dilakukan penyisiran rumah target kosong, petugas hanya menemukan bungkusan-bungkusan plastik klip narkoba, Pirex Blink, buat pembakaran narkoba. Dalam penggerbekan ini, polisi berhasil mengamankan lima orang karena kedapatan memiliki narkoba. Pemgerbekan kita ada beberapa pengemankan yang dilakukan karena ada yang kedapatan Pirex maupun paket pahe di depan pagarnya. Jadi yang di dalam rumahnya, kita akan laksanakan petugas dulu. Diduga operasi yang dilakukan petugas gabungan ini bocor, petugas tak menemukan satu orang pun di dalam rumah dan sejumlah nama yang menjadi target operasi seolah mengetahui akan kehadiran petugas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, AINews, Mlaporken. Pengungkapan kasus keledes di Laboratori Narkotika berawal saat tim BNN mengerbek sebuah vila di Gianyar, Bali. Saat itu, petugas curiga dengan sebuah tenda terpal di depan vila. Ketika tenda digleda, petugas menemukan bahan-bahan kimia, aneka peralatan, dan wadah plastik bersih cairan. Setelah diperiksa, cairan tersebut diketahui mengandung narkotika jenis DMT. Tiga orang warga negara Filipina diamankan dalam pengledahan tersebut, yakni seorang pelaku, ibu pelaku, serta adik pelaku. Tersangka mengaku, aktivitas gelap pembuatan narkotika didanai seorang warga negara Jordania yang kini dalam pengejaran petugas. Keduanya bertemu dalam aktivitas yoga. Produksi narkotika ilegal yang kita saksikan saat ini adalah contoh pembuatan DMT yang diperoleh dari bahan-bahan sintetik. Dengan keahlian yang dimiliki pelaku sebagai lulusan sarjana kimia dari salah satu universitas di Dubai. Pelaku yang berkewarga negara Filipina ini mampu mengelola bahan-bahan kimia sehingga menjadi DMT. Pengungkapan kasus produksi narkotika golongan satu jenis dimethylkriptanin atau DMT merupakan pertama kalinya di Indonesia. Sementara tersangka, terancam hukuman mati sesuai Undang-Undang No. 35 tahun 2009 karena memproduksi narkoba. Dari Giyanyar Bali, Indra Ari, INews melaporkan. Sejumlah petugas kepolisian berpakaian breman dari satres narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rubah kontrakan di daerah Pasir Jamba, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang yang diduga kerap dijadikan sebagai lokasi pesta dan transaksi narkoba. Saat digerebek, petugas mendapati dua orang pelaku yang hendak membuang barang bukti jenis sabu ke kamar mandi namun berhasil dicegat petugas. Pengantin baru yang bernama Iwit, 51 tahun dan Ijang suaminya, 23 tahun ini tidak dapat berkutik setelah 54 paket kecil narkotika jenis sabu miliknya ditemukan petugas di sebuah tumpukan kain kotor. Pasutri Bandar Sabu ini semakin tidak berkutik setelah petugas kembali menemukan barang bukti lain tiga paket sedang narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam speaker mini yang dipungkus lakban yang bertujuh untuk mengelabui petugas. Setelah informasi A1, langsung dilakukan pengerebekan, dilakukan pengledahan, diamankan. Dua orang pelaku dengan barang bukti alat isap sabu dan sabu serta timbangan digital yang ada di kamar pelaku sendiri. Atas perbuatannya tersangka dicerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi, Sunandar Ainyus melaporkan.